Untuk soal kali ini, kita diminta untuk menyedaranakan bentuk dan menghitung nilainya. Pertama, kita bahas lebih dahulu identitas apa saja yang akan kita gunakan pada soal kali ini. Yang pertama adalah sin 2α sama dengan 2sinα cosα. Lalu, cos 2α sama dengan cosα dikurangin sinαα. Lalu, untuk yang terakhir, kita akan gunakan sinαα ditambah cosα sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke pembahasan soal. Pertama, kita tulis lebih dahulu soalnya tangan 25 derajat dikali sin 50 derajat ditambah cos 50 derajat. Nah, di sini kita bisa urai menjadi tangan kita bisa ubah jadi sin per cos. Jadi, sin 25 derajat per cos 25 derajat dikali sin 50 derajat. 50 derajat itu kan sama dengan 25 derajat dikali 2, bukan? Maka, kita bisa gunakan identitas pertama untuk kita urai. Jadi, 2sin 25 derajat dikali sin 25 derajat dikali cos 25 derajat. Lalu, ditambah cos 50 derajat. Kita juga bisa ubah menjadi identitas kedua. Yaitu, cos² 25 derajat dikali sin 25 derajat. Nah, di sini cos 25 derajatnya bisa kita coret. Dan kita akan mendapatkan sin 25 derajat dikali 2. dan ditambah cos 75 derajat dikali sin 25 derajat. Nah, di sini kita bisa gabungkan 2 sin 25 derajat dikurang sin 25 derajat. kita akan mendapatkan sin 25 derajat dikali sin 25 25 derajat. Ditambah cos 25 derajat. Nah, dari sini kita bisa melihat bentuknya itu sama dengan identitas ketiga. Maka, kita akan dapatkan hasil akhirnya itu sama dengan 1. Dan ini adalah jawaban akhirnya. Sekian untuk soal kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di soal selanjutnya.